Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa selalu diingatkan agar tak masuk dalam paham radikal Mereka juga ditekankan untuk menjaga toleransi demi keamanan dan kenyamanan di kalbar Eka Hendry, Ketua Rumah Moderasi Beragama IIN Pontianak menyampaikan Peredaran paham radikal dan intoleran dinilainya sangat lembut, sulit terdeteksi dan pasti ada Hal ini disampaikan di hadapan mahasiswa usai diskusi publik kepemudaan dengan tema menangkal gerakan radikal dan intoleran di kalbar pada Kamis 13 April 2023 Menurutnya upaya yang harus dilakukan ialah membuat para kaum muda memiliki kekebalan untuk menangkal hal itu Di antaranya pemahaman agama yang baik dan mendalam dapat mampu lalu wawasan kebangsaan harus ditanamkan dalam benak setiap kaum muda Siswa itu salah satunya adalah dengan membekali mereka dengan literasi yang baik tentang wawasan kebangsaan, tentang moderasi dan segala macam Karena dengan pemahaman yang baik terhadap wawasan kebangsaan, tentang moderasi, tentang keagaman Dengan demikian mereka bisa mensotir sendiri setiap segala macam paham yang mungkin masuk M. Darussalam, aktivis senior Kalbar menyampaikan memahami nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling rasional untuk mencegah berbagai paham radikalisme dan intoleran Dia menyebut setiap mahasiswa dan pemuda harus paham juga tentang keberagaman yang ada di Indonesia dan harus diajarkan untuk menghargai setiap perbedaan Malipon TV memberitakan